Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, hujan-hujan begini Yang enak masak apa ya? Yang ringan Dan yang ada aja Karena kenapa? Karena lagi di rumah saja gitu loh Yuk Kita tumis peda aja, kebenernya peda ada tuh Persiapan peda ya Peda, sayur-sayur asem, sambal, sama tempe aja Wah, luar biasa Yuk, yuk, yuk Wah, hujannya juga cukup berasnya Oke Kita akan numis Peda Iya, numis peda Bumbunya Bawang putih Bawang merah sudah dirajang Kasih cabai Dan juga laos Sudah dirajang juga Dan dikasih Salam serai Jereh, jahe sedikit Ya sudah dirajang juga Nah, sekarang kita goreng dulu Nah, sebelum digoreng Pedanya, palami kita buang Buntutuk kita buang Dan nanti akan kita potong dua Yang menjadi yang terlalu panjang Nah, kita goreng Padanya ya Sedang kita goreng dengan api kecil Biar matangnya merasa Biar tidak hancur juga Nah, ikan pedanya juga matang Kita angkat Biar matangnya merah Biar matangnya merah Biar matangnya merah Dua Dua Kita angkat Dua Baik, kita tunjuk dulu Yang lainnya Sampai haru Oh iya Tadi lupa ini Dikasih Binding wulut juga ya Dua putin Kodak Kodaseng Alat abastolek Alat kampung banget Oke, ini Semuanya Sampai matikan ? Adil Adil Majal Sampai Ahan All junggi Sampai Bchair Sampai Bow Terima Oke, garam, gula, dan perangsa yang kita masukkan Kita aduk-aduk dulu sampai matang Nanti ikan akan kita masukkan Oke, ikan yang kita masukkan ya Ini kita masukkan Alis 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 Ini kita masukkan Ini kita masukkan Gak usah aduk, takut hancur, biarkan saja. Bumbu sampai meresap ya. Terus nanti kalau udah agak airnya kesat, baru kita angkat ya. Tumis pedak asam manis. Sepertinya sudah matang, hati kita matikan saja ya. Sahabatku, inilah dia tumis pedak spesial. Pedas asam manis, wah rasanya luar biasa. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa share, komen, like, dan subscribe di channel Abba Soleh.